bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam untuk subscriber penonton channel rafafara family alhamdulillah malam ini saya sudah tiba kembali di kawasan pulbis ALS Yogyakarta ya tadi sempat ngawal bis ALS Nopin 253 dengan cincu bang sangkut dan alhamdulillah saya tiba di Jogja tadi kurang lebih pukul 7 malam dan tadi langsung melaksanakan sholat isya dilanjutkan sholat taraweh dan malam ini di pulbis ALS Yogyakarta tampak sepi ya ini ya tidak ada bis yang datang ini tapi menurut info dari pak ketua nanti sebentar lagi akan masuk bis ALS Nopin 326 dengan cincu pak lubis dan disusul oleh ALS Nopin 226 dengan cincu pak damai selanjutnya yang terakhir nanti akan disusul oleh bus ALS Nopin 270 dengan cincu bang John Nasution tapi untuk lebih jelasnya kita temui saja pak ketua ya ini ya pak ketua ini mohon infonya pak ketua ini kan pul ALS Yogyakarta kan sepi ini tidak ada bis ALS yang masuk nah ini urut-urutannya tadi kan saya udah dibocorin ini penonton dan subscriber channel Rafa Farah Family pengen mendengar yang sebenarnya itu jadi nanti ALS berapa nanti mulai jam 10 masuk ALS 326 itu mobil Solo menggantikan satu jam itu berangkat jam-jam siang pak lubis ya pak lubis 326 nanti jam 3 pagi masuk lagi ALS 226 ekonomi Solo mau perbaikan aset di sini pak pak damai pak damai itu pagi kurang lebihnya ya subuh lah itu ALS 2-3 itu juga masuk bang John itu memang dedukkan dan juga ada sepi nanti besok pagi ada juga bis yang tinggal di sini di pul ALS ini ya pak ketua ini tadi berarti pak lubis dihubungi langsung dari kantor perwakilan Yogyakarta atau gimana suruh berangkat besok sanggup ya sanggup ya karena harus berangkatnya dari sore dari Solo tapi bermalam di sini duduk siang ke kantor duduk siang ke kantor kira-kira ada sewanya enggak ya ketua dari Solo ini ya 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 udah berangkat ada yang duduk di sini enggak apa-apa soalnya kan ya bagaimana dia minta tambah pakai jumca karena masuknya penuh kan untuk sewa besok jadi tetap ada sewanya ya ketua padahal cocok sewanya AC bisa juga AC AC tolet seperti itu oh iya iya enggak kecewa sewanya gitu iya dan gini pak ketua bocorannya untuk ALS 270 kan diberangkatkan nanti hari Selasa Erbo ya besok Selasa kan besok 270 bakat terambu ini sewanya sudah ada berapa kalau tahu pak ketua kalau sementara yang sementara baru 4 orang 4 orang ya ini baru sementara ya ketua ya di belakang ALS 270 itu 234 234 Pak Sarman sudah sampai sini lagi sudah sampai tapi ini katanya ada susulan siluman hari ini tadi ketua oh belakangnya 38 iya katanya 285 atau berapa ya kalau gak salah ini sesuai benar karena belakang ALS 274 kan banyak kosong atau mungkin ada sewa waktu dikirim oh ya ada sewa kami carikan mobil siluman 285 ya berapa tapi saya belum tahu pastinya ada siluman benar pak putusnya belakang ALS 274 memang kosong begitu ya mungkin kan dicarikan siluman karena ada sewanya oke dan ini ini menjelang detik-detik hari istimewa pak ketua loh ini apa pak bu itu oh beton 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 nah orang agak modern ulang tahun makanya orang Jawa dulu sebanyak ayah saya itu neton gak ada kata-kata ulang tahun oke pak ketua betonnya kapan ke 2G ya baik pak ketua dan dirayakan gak ya nih baiknya besok ya wah harus itu harus dirayakan itu harus ya tapi ketua ada gak hepengnya wah kalau hepeng gimana lagi ya karena ya kalau kebanyakan di pandemi ayo kebanyakan dimana caranya kita rayakan dari kawan-kawan youtuber lah kacau ini kacau ini ini yang ke 67 ya ketua ya oke jadi ini menjelang detik-detik pak ketua merayakan neton atau hari ulang tahun pak ketua tapi nanti saya masih disini gak ya nanti malam ya karena ini tadi dapat perintah dari istri tadi loh kalau gak pokoknya besok pagi kita rayakan pokoknya yang terlosdol ya perintah ibu negara harus diaksanakan diaksanakan dulu ya ketua ya pokoknya keperintah ibu negara harus dicarikan karena itu persiapan marung iya 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 ketua siap dan untuk acara hari ulang tahun pak ketua itu kita rayakan besok sore saja iya kan iya soalnya kan ini patuh iya kan kita puasa wah iya puasa ini kita gak boleh losdolan-losdolan ketua karena puasa itu iya kan kita harus menjaga amarah nanti ketua saya prank malah marah nah batal nanti malah kacau semuanya jadi kita tetap beribadah yang kusuk yang khidmat pokoknya jadi kita puasa itu pokoknya kita jalani dengan hati yang ikhlas begitu kan ketua pokoknya nanti berayakan setelah habis buka puasa paling jam 6 sore lah iya puasa ini kan 30 hari ketua jadi kita harus harus apa ya harus hanya 30 hari kan 30 hari gimana kamu ngomong yang benar gimana puasa ini cuma 18 hari tau enggak kok 30 hari dimana-mana puasa itu satu bulan tapi untuk tahun ini puasa ini cuma 18 hari tau enggak kamu maksudnya gimana tuh ketua untuk bulan ini ini cuma 18 hari ketua itu dibilangin dibilangin malah puasa itu 30 hari berarti kiru ini didengar banyak orang 8 bulan hari 30 yang 12 hari itu bulan depan bulan Mei tau enggak oh iya iya ketua iya patut saya patut saya itu tetap 30 hari satu bulan ini itu cuma 8 bulan hari iya 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 betul-betul betul-betul setelah bulan depan oh iya kan bulan ini cuma 8 bulan hari wah ini belum ulang tahun saja sudah lost all ya ketua ini ya kamu-kamu yang enggak jelas kok ya bulan ini cuma 18 hari kamu yang 12 hari bulan depan Mei iya paham-paham ketua paham-paham kemarin sudah di prank beberapa hari enggak doya nasi katanya eh tahunya puasa ini kena prank lagi puasanya 18 hari ya bener ketua karena iya betul-betul betul nih jadi bulan depan pak ketua banget di kalahkan benar menang kamu yang enggak jelas waktu ini cuma 18 hari bulan ini cuma 18 hari iya iya dan 12 hari bulan depan betul-betul ketua wis aku ngalah sajalah sama ketua ini kita nunggu ALS 326 aja ya ketua ya sambil nunggu 326 226 dan 270 semoga bis ALS 326 226 dan 270 diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di pul ALS Yogyakarta pokoknya doa terbaik untuk semuanya dan tetap semangat untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family semoga selalu dimudahkan segala urusannya dilancarkan rezekinya sehat selalu panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah SWT dan yang pasti pak ketua juga harus sehat-sehat selalu saya doakan panjang umur murah rejeki jangan merepet ini kalau 270 itu merepetnya sama siapa biasanya sudah jangan dilanjut kita pending untuk besok karena ini nanti merepet ini nanti lama-lama kalau dengar Bang Saktar oke ya ketua ya terima kasih atas bincang-bincangnya malam ini dan penjelasan dari pak ketua tentang bis ALS yang akan tiba di kota Yogyakarta baik pak ketua bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like subscribe dan share sebanyak-banyaknya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih pak Agus dikasih selondo eh kok ini ini saya yang baru closing ya selam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati selondo nyaman horas 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 mati kan horas